Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Kali ini Timnas Magazine akan memberikan informasi yang menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian. Louis Milan diangkat sebagai pelari Indonesia pada tanggal 20 Januari 2017. Yang target utama adalah empat besar ASEAN GAME 2018. Setelah menangani Timnas U23, Milan juga diberi tanggung jawab menjadi pelatih Timnas Senior. Total adalah 11 pertandingan dilalui Milan bersama Timnas Indonesia. Baik itu berstatus kompetisi seperti ASEAN GAME dan cukup berupa laga persahabatan. Oleh sesuai target PSSI, tapi pelatih asal Spinal ini patut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Dan berikut ini, 7 pertandingan terheboh Timnas Indonesia di era Louis Milan. Yang pertama, diajak ASEAN GAME saat Timnas Indonesia melawan Timnas Laos. Kala itu, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 3-0. Yang tidak boleh kasih pentor, yang tidak boleh cengeng, yang tidak boleh manja. Untuk kita dapat mengatasi dan bisa mengalahkan Laos ini. Upaya yang cantik kita lihat dari Sadir Ramdhani Jepri. Yang kedua, Sadir Ramdhani Jepri. Yang ketiga, pada tahun 2018, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Hongkong dengan skor akhir 3-1. Keempat, masih belum Liga yang sama. Kala itu, Timnas Indonesia mampu menang dengan Timnas Cina Taipei dengan skor akhir yakni 4-0. Kala itu, anak asli Louis Milan berhasil mengalahkan dengan skor akhir yakni 2-0. Yang keenam, Timnas Indonesia bermain ASEAN GAME saat melawan Timnas Myanmar dengan skor akhir yakni 3-1. Dan yang terakhir, saat Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Filipina. Lagi squad Dergo berhasil menang dengan skor akhir 3-0. Terima kasih telur yang bagus ini mampu dikopi oleh squad Cinta Yong. Buat kalian yang tau mau ketinggalan informasi yang menarik seputar sepak bola Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you, bye-bye!